Dari ke Ustazah Syifa, berbicara tentang ciri-ciri ahli surga tadi sudah dijelaskan oleh beliau-beliau ini. Tentu saja kita ingin memaknai, lantas bagaimana dengan di surga kita itu akan berwujud seperti apa? Artinya makna usia 30 tahun, apakah ini ada penafsiran lain tentang hadis ini? 30 tahun dalam arti sesungguhnya kita di dunia atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, usia 30 itu adalah usia pertengahan. Kalau usia 40 kan cenderung lebih matang ya bunda ya. Di usia 40 nanti biasanya kita mulai muhasabah lebih banyak itu bapak. Selama di dunia itu saya sudah melakukan apa, apa yang sudah saya capai dan lain sebagainya. Sebagai seorang istri apa yang sudah dilakukan, pengajaran apa terhadap anak-anaknya. Nah di usia 33, 30 yang tadi disebutkan oleh guru kita ini adalah usia-usia labil. Maksudnya labil di sini dia belum begitu matang tapi juga tidak terlalu muda. Kalau tadi disebut 17 kan masih anak-anak alai ya bu. ABG-ABG yang masih ya begitu deh main tiktok dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang main tiktok di sini. Ada kata bapak-bapaknya ya. Jadi seperti itu, itu usia pertengahan di mana sudah matang. Keduanya itu nanti mereka akan menikmati syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingin menambahkan sedikit tadi dari Ustazah Yati. Jadi para penghuni syurga kalau perempuan kan empat hal tadi sudah disampaikan sama guru kita. Nah tadi Imam At-Tobari dalam tafsirnya mengatakan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya dalam surah Az-Zumar ayat 73. Penghuni syurga itu pertama adalah. Mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajiban baik kepada Allah kewajibannya maupun kewajiban kepada sesama manusia. Hablum min Allahnya jalan, hablum min anasnya jalan. Solat dilakuin, ngasih nafkah sama istri juga. Dilakuin baik nafkah lahir maupun batin. Ibu juga kewajiban sama Allah jalan, ngelayanin suami, ngedidik anak, kewajiban itu juga dilakuin. Jadi yang pertama menjalankan kewajiban kepada keduanya. Yang kedua, wajitina bi ma'asihi fid dunia. Menjauhi segala maksiat yang ada di dunia. Apapun itu, sekarang maksiat bukan hanya secara offline tapi online juga bisa. Gara-gara handphone suami istri bercerai. Betul? Gara-gara handphone suami istri bertengkar. Gara-gara handphone rumah tangga habis dibabat oleh godaan syetan. Nih media sosial yang terkadang jadi pusat maksiat di dalamnya. Bapak kalau buka handphone yang dilihat apa Pak? Foto istri? Bukan foto istri orang? Ibu kalau yang dilihat foto suami atau foto suami tetangga? Jadi ini ternyata jadi ladang maksiat. Itu yang kedua, orang yang menjauhi maksiat mereka nantinya akan masuk syurga, dibukakan pintunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan silahkan masuk dari pintu manapun. Ini adalah orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kembali ke bunda, ketika kita berbicara tentang jiri-jiri tadi insya Allah kita optimis bahwa dengan berbaik sangka kepada Allah kita masuk syurga. Tapi ada satu hal yang harus kita cermati secara mendalam tentang yang masuk syurga adalah yang mendapatkan rahmat Allah. Bukan lantaran dengan amalan-amalan kita. Bagaimana memahaminya? Betul. Kalau kita masuk syurga mengharapkan amalan-amalan kita, betapa banyak amal-amal kita yang menurut kita itu adalah amal baik. Tapi menurut Allah belum tentu. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada tiga proses untuk amal itu dinilai baik. Pertama, nawaitunya, niatnya. Yang kedua, prosesnya. Yang ketiga, akhirnya. Kadang-kadang nawaitunya baik, tengah-tengahnya jelek. Iya, niat mau ngaji di pengajian, main WA, main TikTok, nonton drakor. Apalagi kalau ustadznya enggak enak. Niatnya mau ngaji, abisnya itu cuma apa? Selfie-selfie. Kan gitu, yang penting mas selfienya di pengajian, kan rusak. Iya, niatnya beramal. Iya, bingung nih mau beramal berapa, seratus, dua ratus. Eh, begitu nyampe, ya Allah, token abis. Enggak jadi dah, enggak jadi dua ratus. Itu susah. Makanya dari situ kita melihat bahwa keriduan Allah lah. Tidak ada nominal-nominal berapa kita ini masuk syurga, ya Allah. Kalau kita berbakti sama suami rasanya adem, Allah rida. Cari amal yang Allah rida. Bapak pun begitu. Betapa banyak amal-amal kita ini yang benar atau tidak, tapi mutlak yang tertinggi adalah keriduan Allah. Makanya di sana yang pertama sekali dicabut adalah rasa dendam, rasa benci di surah Al-Hijr ayat 47. Gak ada cemburu, bu. Meskipun suami kita punya 70, santai, Kelos. Kenapa? Gak ada cemburu. Di sini, dua aja. Ributmu lupa. Tidak ada. Gak ada beban cemburu, gak ada beban sakit hati, gak ada berbagai macam. Kenapa? Karena semuanya udah dihilangin sama Allah. Jadi ciri-cirinya, ketika kita bagaimana memperoleh kebaikan, dinikmati bagi diri kita, mendapatkan rita Allah SWT, tentram jiwa kita. Insya Allah. Baik, terima kasih Buddha.